Dengan digitalisasi yang semakin pesat membuat Indonesia kemudian harus melakukan penyesuaian pastinya dalam berbagai sektor termasuk sektor penyiaran seperti yang Anda lihat saat ini. Yang kita harapkan bahwa televisi nanti semakin canggih teknologinya, jernih dan bersih gambarnya. Pergeseran dari analog ke digital. Seluruh wilayah Jambonetabek menghentikan siaran analognya. Kecepatan, informasi digital yang tidak bisa dikalahkan. 3, 2, 1, silahkan. Halo sahabat cerdas sekalian Terjumpa kembali di Viewpoints Nah kali ini saya berkesempatan Untuk mencoba salah satu Barang elektronik Yang sering kita sebut yaitu STB atau alat Pembantu mendapatkan siaran digital Nah baru-baru kali ini Kita juga ketahui bahwasannya Berita-berita yang beredar saat ini Adalah tentang penghapusan Siaran TV analog Dan sekarang perkembangan Jaman sekarang juga kita ketahui Adalah semakin pesat perkembangan Teknologi dan teknik informatika Itu semuanya serba Digital Mari kita coba lihat Nah barang itu Sudah sampai Tepatnya tadi hari ini tanggal 4 Agustus ya Tadi sore sudah sampai Saya terima Dan saya pesan Via online Jadi barang ini Khususnya adalah Fungsinya untuk Membantu menangkap Sinyal Ataupun jaringan TV digital Yuk kita coba aja Jadi ini barangnya masih baru Masih tersegel Dan masih Terplastik Seperti ini ya Jadi mari kita buka Yo Oke kita buka saja Jadi ini barangnya Nah Jadi nama barang ini adalah D01STB MPEG-4 D-PB-T2 Dan ini juga yang saya beli Bisa support untuk Mengambil sinyal wifi ya Jadi kita bisa menggunakan Sinyal jaringan internet Untuk membuka Youtube Ataupun disini ada TikTok Mungkin browser-browser Lainnya juga bisa Fitur-fiturnya banyak ya Jadi bisa Resolusinya Bisa sampai 1080p Kemudian Multi language USB 2.0 Wifi Dongle Nah jadi Menggunakan Wifi Dongle Untuk menangkap Sinyal Wifi Ataupun jaringan internet Oke Ternyata Ini tadi Penangkap sinyal wifi Seperti USB Yang tadi 2.0 Wifi Dongle ya Kemudian ada Ini mungkin buku petunjuk Oke Kemudian ada Kabel RCA Biasanya kita kenal Untuk Output Ataupun input Video Terus ada Suara Dan lain-lain Yang tipe Seperti ini Kemudian ada Remote control Seperti biasa Oke Kemudian unitnya Seperti ini Oke Kita coba Lupa Nah Nah ini dia Jadi di belakangnya Ada seperti ANT In Seperti colokan Antena Terus juga ada Lockout Juga USB Dan HDMI Jadi ini juga Disupport dengan HDMI Dan seperti Tombol-tombol Yang masih zaman dahulu Kala ya Seperti ini Ada seperti Kabel power Seperti ini Ini kita coba Seperti aja Ada power Ada menu Ada ok Ada Ganti channel Ke bawah Ke atas Volume Oke Nanti akan kita coba Nah ini Akan kita coba Nanti akan kita praktekkan Dan akan kita pasang Di televisi Yang saya gunakan Oke Mari kita coba Yuk Nah sebelumnya Memang Ini tampilan TV saya Saat ini Jadi memang Benar-benar Tidak ada Dapat sinyal Satupun Dan ini Baru-baru saja Saya alami Kemungkinan Ada Lima hari Sebelumnya Pas ketepatan Di daerah saya Di medan itu Sumatera Utara Dapat giliran Untuk mematikan Semua siaran analog Jadi mari kita coba Perbaiki Untuk menggunakan Alat ini Come on Oke Kemudian Setelah kita hidupkan Seperti ini Maka yang perlu Diperhatikan Adalah Kita harus mengganti Mode ini Dengan AV Nah Ini ada inputnya Jadi kita coba Ganti Oke yang perlu Kita perhatikan Adalah Nah kabel antena Kabel antena ini Harus kita Lantikan Sudah terhubung Dan sudah Dicolokkan Ke bagian ini Kita tunggu Beberapa menit Nah ini ada beberapa Nah ada Indosiar Ada Mentari Ada Kompas TV Metro TV Garuda TV Dan banyak lagi ya VTV INUS TV Global TV MNC TV RCTI Juga ada Jadi ini lagi kita cari Ada 90% 93% Dan 100 Pencarian selesai Sudah diharuskan Jadi kita coba Nah Jadi sudah Terhubung Semuanya Ini sudah Sangat baik ya Kita cari yang lain INUS Oke Ini juga Oke Global Nah sekarang Kita akan coba Untuk menggunakan Donglei TV Ataupun Menggunakan WiFi Oke Setelah masuk Seperti ini Yang perlu Dipastikan Kabel-kabel Sudah tercolok Dengan Sempurna Kemudian Kita masuk Ke menu Kemudian Kita cari Baru Pastikan Manajer WiFi Sudah tercolok Yang kita Inginkan Nah setelah Sudah dipastikan Sudah terhubung Kemudian Kita Back Kembali Baru Masuk ke menu Aplikasi Online Nah disini Kita Sudah tersedia Dengan beberapa Media Yaitu Ada Youtube Kids Kemudian Ada WTV Kemudian Ada Video Dan Ada Youtube Jadi Ada Beberapa Media Yang bisa Kita Saksikan Atau Bisa Kita Nikmati Cobanya Kita Coba WTV Nah Ketika Sudah terhubung Ke Wifi Maka Disini Ada Beberapa Jenis Mode Ataupun Tampilan Tampilan Yang perlu Kita Lihat Atau Yang kita Nikmati Contohnya Movie Sudah terhubung Di Aplikasi WTV Sudah Terhubung Dengan Koneksi Internet Yang kita Sudah Nikmati V Publik Tim ne Pilot Spot Ri PIE Hot Agra selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati